Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan yang berbahagia kali ini saya kembali ingin berbagi untuk teman-teman semua ya khususnya pengguna sutrum ikan yang menggunakan trafo gdt ini trafo gdt namanya trafo yang kecil ini bukan trafo yang besar ya karena relatif mudah sekali cara untuk mengecek trafo yang besar ini tapi kalau untuk trafo yang kecil ini saya akan coba untuk krealkan untuk teman-teman semua bagaimanakah cara ngecek pin kakinya alangkah bagusnya ya sebelum kita cek trafo gdt ini ini berlaku untuk semua termikan ya yang menggunakan gdt apa saja setermikannya setermikan VDC yang menggunakan gdt ini berlaku semua ya alangkah baiknya kita lepaskan terlebih dahulu trafonya dari papan biar lebih mempermudah atau guna mempermudah pengecekan kita terhadap trafo tersebut pertama pertama kita akan cabut dulu kaki-kaki dari trafonya ini biasanya gejalanya untuk setermikan yang tidak keluar arus ya atau mosfetnya tidak bekerja atau setelah setermikan tersebut diganti mosfet masih belum menyala teman-teman bisa cek trafo gdt ini karena trafo gdt ini digerakkan oleh pwm dan pwm tersebut yang menentukan hasil output dari gdt ini ya ini setelah pwm masuk ke gdt kemudian dari gdt ini langsung masuk ke trap ke transistor mosfet jadi kemungkinan besar kalau trafonya kalau mosfetnya jebol kemungkinan besar ya gdt ini bisa putusnya jadi teman-teman harus berbarengan mengecek mosfet dan juga mengecek trafo ini agar asetrum teman-teman kembali normal seperti sedia kalah dan ini kalau tidak tahu cara pengecekannya saya akan tutorialkan untuk teman-teman semua biar tidak salah ya untuk pengecekan trafo ini kaki-kakinya kita lepaskan ini setelah terlepas kakinya baru kita tarik ya ini lilitannya sangat-sangat kecil sekali teman-teman kalian bisa lihat trafonya kecil hampir seperti rambut ya untuk kaki-kakinya ini ya ini kebetulan ada satu kaki yang lepas saya pasangkan kembali kakinya yang lepas ini ini langsung masuk ke diditan ya kemudian gdt-nya Hai biasanya paling sering kalau mosfetnya short gdt ini putus di bagian kakinya karena sangat kecil sekali lilitannya jadi kemungkinan besar ini trafonya mengalami putus nah ini untuk pin kakinya yang putus sudah saya keluarkan bisa sambung menggunakan kabel terlebih dahulu biar nanti setelah kita sambung ya teman-teman bisa melihat di multitester bahwa trafonya ini udah pada normal ya kita sambung terlebih dahulu saya menggunakan kabel terlebih dahulu biar nanti saya menggunakan kabel seragut untuk menyambung kita solder terlebih dahulu di kabelnya biar mempermudah nanti lengket di trafonya ini di apa tembaga pada bagian trafonya ini kecil sekali teman-teman cara penyambungannya juga kalau putus ya hampir sama dengan yang saya tutorial kan ini di teman-teman bisa ikuti tahap demi tahap di penyambungannya ini seperti ini bentuknya kalau sudah tersambung kemudian tinggal diputar ya sudah diputar dan ujungnya dipotong kemudian kita solder sedikit ya ingat jangan terlalu panas agar ujung tembaga yang kita pasangkan tadi tidak rusak ya nah ini udah tersambung dengan normal saya mengatasnya menggunakan multitester yang biasa ataupun yang analog ini di skala kali satu kilo ya teman-teman jadi ini untuk input dari PWM naik kemudian dua ini harus naik dan juga dua ini harus naik ya nah ini artinya udah normal untuk apa namanya ini trafonya ya jadi kemungkinan besar kalau trafonya seperti ini dia berfungsi kaki ini masuk kaki ini dengan ini masuk ini dengan ini masuk berarti trafo ini dalam keadaan normal oke ini siap dipasang ya teman-teman kembalikan seperti semula dan ingat untuk mengganti mosfetnya kalau mosfetnya jempol ataupun rusak ya semoga video tutorial ini cara cek trafo gdt ini bermanfaat lebih terangnya mohon maaf sampai berjumpa lagi di video selanjutnya salam mendala elektro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh